Ibu mana yang mau dipisahin sama anaknya? Apalagi masih di bawah umur, Mbak. Baju, kan? Baju ulang tahun. Baju ulang tahun kado, ya? Iya, baju kado-nya dibawa lagi, Kak. Samping cepelit itunya dia. Maka saya udah gak kuat berumah tangga sama dia karena gitu. Tuh, buat yang belum nikah ya, pikirin baik-baiklah kalau mau nikah. Jadi nikah itu bukan karena buru-buruan, oh temen udah kawin semua, yuk kita kawin yuk. Enggak, kayak gitu. Kesiapan mental secara keseluruhan, ya. Terima kasih telah menonton. Iya, kita mah gak apa-apa lah ya, Mbak. Namanya istri, kita selalu... Nurut aja. Iya, nurut aja. Dikasih sekian mah, gak usah dibeberin ke orang-orang. Biar kata gitu, ya. Oke, yaudah guys. Jadi nanti intinya kita ambil hari ini, ya Mbak, ya. Nanti kalau udah di sana, Mbak mau ngomong apa, utarain aja. Ya, kalau emang Mbak mau berpisah, ya Mbak utarain aja secara baik-baik di sana. Kalau sudah yakin. Tapi emang udah, Mbak, yang waktu itu orang tua saya... Tapi udah tau belum? Di sana kan belum tau. Kalau gitu kan udah selesai. Yang tadi saya cerita, bapak mertua saya itu nanya, jadi Mbak bagaimana keputusannya, kayak gitu. Mau lanjut apa mau pisah, kan kayak gitu. Saya bilang, saya udah gak mau sama dia, kayak gitu. Jadi orang tua saya pun waktu itu udah tau, orang tua dia juga udah tau. Oke. Ya, sudah lah guys. Itu keputusan dari Mbak. Sekali lagi, kita gak bisa, apa ya, gak bisa mengintervensi. Karena setiap orang punya hak masing-masing dalam menentukan pilihan hidupnya yang terbaik. Ya, karena hidup cuma satu kali. Ngapain kita pusingin, kalau gak bahagia tinggalin. Bahagia pertahankan, gitu. Ya, daripada nanti kita sakit lahir batin ya Mbak ya. Ya, benar ya. Gitu, sakit lahir batin nanti jatohnya apa, Bu? Ya, kepikiran, betul. Kepikiran. Kepikiran, kena mental, nanti malah depresi. Iya, benar ya. Bahaya. Itu yang sama kayak satu, kakak Ipar saya yang penghubungin Kak Novi itu karena emosnya udah stress banget. Nangis, Kak. Bener-bener manis sekejadi-jadinya itu. Saking karena, kata saya terus emang yang ngetin. Ya, emang masih muda, jangan kayak gitu. Lo pengen hidup kayak gitu. Maksudnya, karena saya udah pengen nyerah, gitu. Karena emang gak bisa. Maksudnya, sakitnya masih lagi lucu-lucunya. Gak bisa, gak kuat kalau dipisahin sama anak kayak gitu lama-lama. Paham. Boham, mbak. Gak ada semua ibu itu yang pengen dipisahin sama anaknya. Apalagi sakitnya itu bener-bener 24 jam sama saya. Bener-bener dari kecil. Terus kecil juga dibantuin semua ngurusnya. Emang keluarga dia, mbak, yang ngurusin? Bukan. Keluarga dia, mbak, yang ngurusin kesini buat mandiin ini itu. Emang ngurus bayi gampang, mbak? Hmm. Makanya saya sakit hati juga sama keluarganya kayak gitu. Jadi siapa apa-apa ngomongnya polisi lah, polisi. Jadi kita kan takut kayak gitu terus lama-lama. Jangan takut, kan, kali ya. Mbak udah ada Komnas Perlindungan Anak, udah ada nanti PPA yang mau membantu. Banyak, mbak. Kalau perempuan itu banyak bantu backup-an. Makanya ibu itu bakal menang. Kalau emang benar ya posisinya. Bukan berarti ibu juga semua benar juga ya, mes. Ada juga ibu yang salah dalam arti kayak konteksnya suka memanfaatkan kayak kondisi anaknya. Gimana-gimana. Kalau mbak kan enggak gitu. Jadi mbak cuma meminta hak anak itu kembali, kan. Iya. Tetap berjuang, tetap berusaha, mbak. Iya, karena yang mbak minta gocakannya masih asih. Takutnya mbak dikembalikan 2 bulan itu yang saya pikirin itu kalau anaknya seasi saya udah enggak keluar. Terus super itu kan lebih mahal, kan mbak. Nah, dia mau enggak. Dia aja saya mintain sejuta aja enggak ada kekuatan. Nanti itu, mbak. Kalau emang asihnya itu kan ada sayur obat apa. Api lapa gitu. Itu, apa. Aku lupa namanya ada di tempatku tuh. Nanti kalau emang itu aku kasih. Jadi biar asihnya daris lagi. Gitu. Ini enggak enggak dungkap? Nanti enggak enggak dungkap. Ini aja enggak sakit sekali. Iya. Nanti kalau misalnya enggak keluar, maksudku. Ini kan berapa hari kalau misalnya enggak keluar, nanti minum obat itu. Minum obat itu kan kandungannya sayur. Itu bisa langsung melancarkan asih. Karena aku bekas pakai, ada yang tinggal sama aku. Itu asihnya mampet ya pakai itu. Ya, itu aja. Nanti kita tinggal tunggu ya, Mas. Tapi nanti kita datang lagi. Datang lagi. Ini guys, aku sedikit info. Aku mau ke Yayasan sebentar. Yayasan Al-Fajar. Ternyata di sini Yayasan Al-Fajar dekat. 9 menit tadi dilihat di GPS. Aku mau ambil ODGJ Markona. Kemarin kan dititipin di sana. Kita mau bawa ke Rumah Sakit Jiwa hari ini. Jadi makanya kita mau ngampir dulu ke sana. Nanti kalau bulia sudah mendekat, kita ke arah sini lagi. Gitu ya, Mas. Biar kita ke-backup semua juga. Soalnya bagi-bagi waktu juga. Jadi hari ini juga kita nanti tuntaskan ke sana. Oke guys, nah Alhamdulillah nih aku bersama Ibu Ria Latifah. Sudah sampai untuk bertemu dengan Mbak. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Mana itu? Itu. Oh itu, ini Ibu. Ini keluarga. Iya. Kakak Ipar. Oh kakak Ipar. Ini ibunya. Oh yang ini mana? Saya. Oh ibunya. Oke. Silahkan duduk Pak, yuk dipandang aja. Oh nggak apa-apa, biarin aja di sini. Sini ya. Mbaknya di tengah. Bisa di sini ya. Iya. Ibu mau duduk juga? Iya, sudah di sini. Oke. Mbak, siapa namanya? Gimana itu? Apa? Kasusnya gimana awalnya? Kas pengambilan anak. Tunggu, ini kan udah nikah berapa lama? Mau jalan 2 tahun Februari kemarin. Jalan 2 tahun. Terus pisah cerainya? Di bulan 10 Januari. Eh di bulan tanggal 10 Januari saya memutuskan untuk membuka cerai dia. Alasannya apa? Sudah tidak ada kenyamanan. Sudah ada cocok. Sudah nggak ada cocok. Hmm. Oke berarti bulan Januari kemarin pisahnya. Nah terus kemudian itu kronologinya gimana? Kamis itu kan sebelum dia mengambil anak saya itu, dia sempat ke sini dulu pagi itu katakan kayutan saya. Nah terus itu Jumat paginya, pagi jam 7 itu dia ke sini gitu sama bapaknya, sama adiknya, dan sama mantan suami saya itu. Terus itu lagi di sini sama neneknya kan, sama istri saya gitu. Datangnya pagi-pagi? Iya jam 7. Saya juga kebetulan belum berangkat kerja, terus semuanya kita masih pada kumpul kan ya. Nah itu bapaknya belum selesai pembicaraan dengan ayah saya gitu. Bapaknya pas datang ngomong ke ibu saya, katanya, mana bapaknya gitu sama kalian saya mau ngomong. Bapaknya baru mau ngomong kayak gitu. Terus mantan suami saya ini tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Sini impunya anak saya, kayak gitu ya. Sini impunya anak saya, kayak gitu-gitu terus. Terus adik saya kepancing lah kan emosi, kayak yaudah itu emang anak lu. Cara lu yang sopan ambilnya, kayak gitu kan. Karena kan dia juga emosi, emosi terus dia gitu, main ambil-ambil aja gitu. Terus akhirnya pas saya mau ambil kembali, saya nggak terima dong anak saya di bawah. Saya ngomong kayak saya, saya lemes kayak, ya tapi itu kan anak-anak juga berhak gitu kan. Maksudnya pas lagi dipegang sama adik, mantan adik pipar saya itu juga, saya mau ambil, nggak dibolehin gitu. Kata dia, mis, jadi nangis sama teriak-teriak kan, kayak gitu ya. Ya karena teriakan sih ya, masing keributan duluan. Coba cara pengendaliannya baik, bapaknya aja belum selesai pembicaraan dengan ayah saya. Udah main diambil aja gitu, Bu. Terus? Ya udah, akhirnya dibawa sama dia. Terus nggak ada pencegahan dari pihak keluarga? Saya kan ngomong, bapaknya itu kan ngomong katanya dua bulan dikembalikan. Nah dua bulan dikembalikan, posisi anak ini kan masih nyusu, masih asih, full gitu, Bu. Nah terus dipaksa untuk support aja semenjak saya kerja kembali itu, nggak bisa anaknya. Karena kan mungkin selama setahun ini memang sudah full asih, agak susah ya. Saya juga udah konsultasi dengan bidannya gitu. Agak susah katanya melepas anak yang biasa asih ke support gitu, sahakannya gitu. Dan memang anak saya ini udah dibeliin support pun emang nggak bisa gitu, Bu. Karena memang asih gitu. Makanya saya kan kerja dari jam 8 sampai jam 12. Itu kadang saya jam 12 itu pulang istirahat untuk nyusulin dulu gitu. Tapi suami pun ngasih bulanan cuma 500 ribu. Untuk support aja kan nggak cukup gitu. Pentes, belum pentes, Bu. Belum diayang makan untuk sebulan. Terus cemilannya, belum lagi kan jajannya dia. Namanya nak setan kan udah kena rasa ya, gitu ya, Bu. Oke, ini nikahnya resmi? Resmi secara agama dan... Terus cerahnya resmi? Nah, saya belum urus kebetulan. Oh, kebetulan berarti belum urus. Berarti memang belum ada putusan dari pengadilan. Iya, makanya. Jadi dibawa dengan dia gitu. Katanya saya, kata bapaknya, Iya, kemarin kan diurus sama nama 2 bulan ya, Pak. Maksudnya, jadi nanti kita mau urus 2 bulan. Nah, dia tidak pikirkan perasaan saya. Sedangkan kemarin aja, saya satu minggu sama libur. Dari Jumat itu, saya udah sakit, Bu. Asih saya, gitu. Karena kan tidak menyusui. Ini aja, jatuh udah 5 hari. Kan kita kalau nggak menyusui, sakit ya, Bu. Pada kenceng, gitu. Terus, tapi masih bisa komunikasi sama mantan suami? Udah nggak. Udah nggak? Tapi ada komunikasi apa, nganyain baiknya atau apa? Nggak pernah, selama saya belum blokir nomornya tuh nggak pernah. Oh, berarti udah diblokir ya? Karena apa, Bu? Setiap CWA mantan suami, dia selalu madunya ke bapaknya. Jadi saya selalu, waktu bulan Januari, dia ngasih naska 500 ribu itu. Jadi saya kontekan dengan mantan mertuasa ini. Saya jelasin pengeluaran perinciannya buat beli ini, buat beli cesa. Karena itu sempat sakit juga kan ya, Bu. Dibilang katanya kalau diurus di sini, katanya kurus anaknya. Padahal notabene emang anaknya waktu keluar bayinya itu emang kecil, Bu. 2,2 gitu. Dan mungkin gen juga ya, Bu. Karena saya juga kecil. Terus si mantan suami saya juga sebenarnya orangnya kecil, gitu. Harusnya bapaknya ini bisa mendentengi anaknya. Udah lah, biarin aja, gitu. Anak kan lagi diurus sama ibunya ini, gitu. Bukan sama siapa-siapa, gitu. Maksudnya kenapa harus dia wuro-wuro untuk mengambil anaknya ini, gitu. Gitu loh, Bu. Padahal kemarin-mari sebelumnya tidak kenapa-napa, gitu. Anak di sini, gitu. Dan saya juga tidak melantarkan anak. Kan saya ngomong dengan kakak Ipar. Itu kan masih pihak keluarga saya, gitu. Pas kakak Ipar sakit, memang sempat saya bawa ke tempat kerjaan, Bu. Karena kemarin, hari minggu lalu itu, kita kena musibah sewaktu pada sakit semuanya, gitu. Jadi kan bingung mau nitipin ke siapa, gitu ya. Terus, Jum'at setahun di tanggal 24 itu, sempat dibawa juga sama ibu saya, gitu. Karena ibu saya mau berobat, ibu saya juga kebetulan sakit, gitu. Jadi, dibawa sama ibu saya. Nah, terus bilang ke tetangga saya itu, katanya, saya sakit hati ya, udah dua kali kesini, gak ada terus anak saya, kata dia, gitu ya. Biarin nanti saya bawa kom saya sama polisi, kayak gitu, terus. Jadi, memang kita, emang kita ini, ngapain, bawa kabur. Tuh, dia ternyata, dia sorenya itu gak bawa polisi, sama omnya. Kita nungguin di sini, semuanya. Karena kan tetangga dia bilang gitu, ke tetangga saya, gitu ya. Kita tungguin, gak ada bawa omnya sama polisi. Kayak gitu, terus. Jadi kan, jujur aja ya, Bu. Kita orang awam, gak ngerti hukum. jadi kita, digertak ya, seperti itu, kita patut wajar ya, Bu, karena emang, kita gak paham gitu, gak ngerti tentang kayak gitu, kita ngomong anjing ini, kita dikenahin hukum, ngomong-ngomong apa, kata hukum, ada rekaman, gini-gitu. Emang kita lonjok gitu, ibaratnya katanya. Iya. Oke. Jadi sekarang, mau kesana? Iya. Kita datangin rumah? Udah lima hari, kemana juga. Oh, iya, iya. Kayaknya juga dia nipu, sanghi. Oh, iya, iya. jujur aja kerja juga emang. Mertua, mantan mertua, bisa dihubungin? Gak ada namun. Iya, sih, udah gak ada. Oh, dihapus. Iya, iya, karena untuk menjaga kesehatan mental, iya, 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 terus gak ada komunikasi. Kan dia juga kalau ngasih nafkah, iya, ribu terus, salah kemarin, iya, teriak-teriak, iya, jadi warga sini udah tahu semua? Jadi warga sini semuanya tahu. Direkam ke saya, bukan saya, ke saya, ya ada saya kan, ibu lagi. Nih, ini rekam ya kak, itu bu, jadi apa? Oh, ngasih uang direkam. Iya, iya, saya juga pengen perjuangkan hak nafkah Sakinah sebenarnya gitu loh, kalau emang sampai ke pengadilan nanti gitu. Maksud saya tuh, yaudah, maksudnya kalau emang mau pisah, ya kenapa ngeribetin soal anak gitu loh, kalau anaknya gak asih sih, gak masalah gitu, mau dia bawahnya. Pasti sebenarnya masalah juga ya bu, namikin anak yang ngantung kita, yang ngantung kita, ibu pasti gak mungkin tega nyerahinnya juga ya bu. Dan itu saya sempat ngomong, kayak emang saya sama abang saya sama adik saya, tapi itu anak saya juga, menurut saya juga gak rela, saya nangis-nangis gitu, maksudnya itu anak saya gak kerja juga udah gak tenang, pikirannya buka, emang ternyata pas satu minggu saya libur gak kerja, sempat sempat ngomong stres gitu, gila ya bu maksudnya, karena ngomong ke emang, emang kayak gak sanggup sama hidup gitu, ngejalan di bedup, soalnya pusing gitu ya gak ada jenang gitu, maksudnya gitu, biasanya pulang kan bu, denger dia ketawa, kadang saya baru pulang dari pulang aja, baru turun dari motor aja tuh, udah seneng kok liat maya pulang, mungkin maya pulang nih ya gitu, akhirnya nyusu gitu kan ya bu, jadi ini agak ada yang hilang gitu, dia gak disini. sedangkan dia bilang mau dua bulan di bawah dia, dia gak mikirin kondisi saya disini, anaknya asy gitu, kalau satu minggu misalkan dia berharap saya susun di sana, sedangkan saya disini kondisinya ngedrop total bu, satu minggu ini, bahkan sampai sekarang sebenarnya saya sakit, udah batuk gak, karena kan pasti pikiran ada ya bu, karena namanya kita ibu pasti ada perasa pikiran, tidur juga gak tenang, setiap malam gitu, setelah posisi ini bulan puasa juga gitu. Ini puasa sekarang kondisinya? Iya, lagi gak, karena yang puasa. Oke, kalau gitu. Tapi tau kan rumahnya mantan suaminya dimana? Berarti ini, kebetulan mantan suami saya, kan ada teman saya ya bu, itu satu PT sama dia gitu suaminya. PT pabrik ya? Iya, satu pabrik, jadi saya selalu dapet info apapun, tentang lingkungan dia itu dari teman saya gitu suaminya, nah itu katanya dia lagi masuk pagi, kebetulan kayaknya gak ada mantan suami saya gitu, kebetulan nanti kayaknya dia baru nyampe rumah, pulang juga beli makan sih. Oh ya, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau ada juga. Kalau ada juga juga gak apa-apa juga. Ada teman-teman keributan juga. Iya, paling nanti kita kesana kan, biasanya kita ke PRT, ya kita laporan tentang kasus ini, nanti bisa minta didampingin juga untuk datang ke rumah ini sana gitu. Jadi supaya lebih enak lah kita datangnya gitu. Iya. Oke, berarti kita kesana sekarang. Iya. Oke, yuk. Sampai jumpa. Oke, guys. Ini kita lagi nyari rumah Pak RT di daerah sini. Lagi ditanyakan tadi orang ngarahin tapi salah terus. Kita bingung tuh, ibu-ibu tuh, coba kita bulak balik. Kita bulak balik dari tadi, guys. enggak ketemu-ketemu. Gitu. Ini coba kita tanya lagi. Rumah Pak RT-nya. Soalnya, oh itu lapang tuh kan. Apa? Kelurahannya lumayan jauh. Dari sini 11 menitan. Kita ke RT dulu aja. Iya. Kita cari RT-nya. Oke, guys. Ikutin terus. Tidak. Ibu. 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 Saya dengan Ibu Ria, saya dari Tomas Kerimbungan Anak, nah ini dengan Mbak Novi dari Yayasan Pegundi Kemanusuhan. Jadi ini awalnya ada informasi, ada laporan bahwa ada anak yang diambil secara diambil paksa oleh pihak keluarga dari suaminya Ibu Ema, Ibu Senang. Nah ini makanya tadi hari ini siang tadi kita datang ke sini, kita ambil konfirmasi benar apa enggak. Nah terus tadi kita juga sudah datang ke sana, ke tambun sana tuh, datangin ke keluarga dari pihak suaminya Ibu Ema. Nah terus jadi disampaikan juga bahwa memang ada kececokan dalam rumah tangga yang akhirnya melibatkan banyak keluarga nih dari pihak keluarga di sini maupun pihak keluarga. Nah bahkan ada pihak di luar dari keluarga ini yang itu campur lah gitu. Nah jadi tadi disampaikan sama bapaknya Mas Adit, suaminya Mbak Menta bahwa sebetulnya itu bukan diambil secara paksa. Tapi karena ada informasi, mereka dapat informasi bahwa cucunya ini tidak di lantarkan di pihak keluarga ini. Itu katanya ditinggalin, nggak dikasih makan dengan baik sampai akhirnya anaknya mengalami gizi buruk. Karena buruknya makanya informasi di sana, dia mendapatkan informasi itu dari salah satu pihak keluarga yang ada di sini. Nah makanya tadi kami datang ke sana, kita jelaskan Pak tentang bagaimana neurologinya. Nah terus kemudian karena ini anak masih balita, masih bayi menyusui. Jadi harus dikebalikan lagi ke ibunya. Dan Alhamdulillah sekarang bayi sudah kembali ke ibunya. Tidak pulang. Tidak pulang. Tidak pulang. Jadi belum bisa diambil. Nah cuma tadi ada pesan dari keluarganya Mas Adit disana, disampaikan bahwa mintip cucunya di sini. Jadi tolong dirawat, tolong dikasih makan yang baik sampai akhirnya. Terus kemudian kalau misalnya nanti dari pihak keluarga datang ke sini, bayi kakeknya, bayi bapaknya datang ke sini. Itu apa namanya diterima dengan baik. Silaturahmi tetap baik Pak. Nah jadi menurut saya ini kenapa bisa jadi begini? Karena ada pihak luar. Ada provokator. Ada provokatornya Pak. Itu yang memberikan informasi yang salah kepada pihak keluarga dari suaminya keluar meka. Nah tadi udah disebutin sih dari pihak keluarga disana Pak. Nah ini kan lingkungannya masih saudara semua nih. Namun nanti Bapak bisa nasehatin lah keluarganya. Yang satu itu? Satu itu Pak. Yang jadi provokator itu. Jadi jangan mencampuri atau memberikan informasi yang salah kepada pihak keluarga lain. Apalagi gak ada bukti ya Bu. Nah itu gak boleh Pak. Jadi menurut keterangan mertuanya Ibu Meta itu disampaikan kalau cucunya itu ditelantakan. Cucunya itu sering dititipin. Cucunya itu suka dibawa kerja. Terus cucunya itu gak dikasih makan bener. Nah itu informasinya tuh Pak yang salah. Itu udah begitu enak. Begitu enggak Mbak. Enggak. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Dimomong itu sama kakak Ipar Kong. Dari jam 8 sampai ke jam 10 sampai emak pulang kerja kan. Selebihnya dimomongin sama emak. Jam 12 kan saya kerja pulang Kong. Nah itu saya pulang nyusuin kan Kong. Ntar saya pergi lagi kan sore kan tuh. Balik ngajar kelas sore. Nah itu gak ditelantarin. Bahkan sebelum anak itu dititipin ke kakak Ipar saya. Dimomong sama kakak Ipar saya. Itu anak dimandinya sama saya Kong. Boleh tanya emak sama kakak Ipar saya. Kakak Ipar saya langsung dikasih makannya sama saya juga. Jadi kakak Ipar saya itu gak nyuapin. Gak ngasih makan gitu. Ngasih makan sama nyuapinnya. Itu kalo emang anaknya mau nangis. Itu baru disuapin puding. Karena saya udah bikinin puding itu di kulkas. Kak ini puding ntar suapin ke s*****ya. Dan kakak Ipar saya juga kadang suka ngasih makan nasi, sayur gitu. Makanya ini bahasa penelantaran dari pihak keluarga mantan suami itu. Sebenernya kita juga disini gak terima gitu. Karena diurus dengan baik. Jadi karena ada oknum pak. Ada oknum yang memprovokator jadinya semuanya miskomunikasi gitu. Ya gitu pak. Jadi itu yang disampaikan. Terus ini kan dalam proses pisah nih pak. Jadi maksud tadi juga saya udah dengan pak RT, pak RW di sana juga. Jadi mereka nanti akan menyampaikan sama pihak keluarga. Karena kan tadi kita datang ke sana adiknya kerja. Jadi saya tadi minta tolong. Untuk supaya mereka duduk bareng-bareng. Kalo memang mau ada perpisahan diselesaikan dengan baik. Baik-baik. Ya disini juga sama. Saya bilang diselesaikan juga dengan baik. Tapi hubungan antara orang tua, bapak dengan ibu itu gak boleh diputus. Iya. Terus kemudian di luar ini tadi saya sampaikan juga. Ini adalah hak ayah dan ibunya. Si bayi ini. Jadi di luar dari neneknya, kakeknya. Jadi biar mereka yang menyelesaikan ini. Saya bilang orang tua itu hanya memberitahu aja yang baik-baik. Nah gitu pak. Jadi pak RT, pak RW di sana juga menitipkan tadi. Jadi ibu tolong bantu kasih tau keluarga di sana. Jadi kalo nanti mau ada proses perpisahan. Kedua belah pihak. Jadi minta tolong. Iya. Ini pak. Pak RT. Oh pak RT. Iya pak RT. Saya dengan bu Liah pak. Bu. Disini aja. Ini pak. Gitu. Wah ini lengkap nih kayak tadi ya. Ada pak RT, ada pak RW nih. Pak tapi sedikit menambahkan. Tetap ada hak bapak. Tapi tidak bisa dipisahkan oleh ibunya. Ya karena ibunya masih menyesui. Dan anak di bawah umur. Tetap ibu yang bertanggung jawab. Gitu ya. Ini. Ini. Kalau anak kecil. Yang bertanggung jawab. Iya. Mama minta dikirim kursi. Kirim berapa gitu. Sebulan. Iya gitu. Itu pak RT udah tau ini kasusnya. Belum. Oh belum. Jadi gini pak. Jadi ada. Ada laporan kedita dari ibu Meta. Pak. Bahwa ini kan. Minggu lalu ini ada. Apa. Diambil anaknya secara paksa. Dari pihak keluarga mantan suaminya. Nah. Jadi tadi kita datang kesini. Lalu kita pergi kesana pak. Di daerah kampung. Tadi kita udah kesana. Nah. Terus sudah ketemu sama pihak keluarga. Dari mantan suaminya. Dan sudah ketemu juga sama orang duanya. Gitu pak. Jadi memang disini. Permasalahannya. Sebenarnya. Antara keluarga ibu Meta. Dengan masalah. Itu gak ada masalah. Tapi ada orang yang. Yang merepukator. Yang ngasih informasi yang salah. Gitu. Kepada keluarga disana. Makanya karena informasinya salah. Keluarga disana marah. Nah. Jadi dikasih taunya bahwa. Cucunya itu gak dikasih makan. Ditelantarkan. Cucunya itu dititipin ke orang. Cucunya itu dibawa kerja. Nah. Jadi semua yang jelek-jelek. Dikasih tau sama keluarga disana. Nah. Jadi kita. Ya. Jadi tadi kita tanya. Siapa yang ngadu itu pak. Menyebutkanlah nama. Jadi menyebutkan satu nama. Disana. Nah. Jadi makanya tadi. Sebenarnya kita mau panggil nih orangnya. Mau ketemu pak. Tadi kita samperin kesana. Dia gak mau. Ada. Ada. Itu hak saya. Katanya tidak mau datang kesini. Padahal disini kita mau menyelesaikan. Padahal disini kita mau menyelesaikan. Tepat petual lingkungan disini. Ternakan dari pihak jenis ini. Ternakan warganya tidak pernah ada laporan dengan saya. Tiba-tiba dia ada masalah. Seluruh orang lain. Masuk memprovokatori rumah tangga orang. Itu gak bagus. Seharusnya dia meredam. Jangan sampai. Apa. Ada. Asutan-asutan yang gak baik. Dan yang gak bagus. Iya. Ini kan menyanggutnya keluarga bu. Betul. Iya kan. Bisa aja dari pihak dia juga nuntut. Kan dengan pembicaraan orang. Seperti kayak begitu. Iya. Betul. Berarti kan dia. Dari pihak keluarga mertuanya. Dibenci akhirnya kan. Betul. Iya. Dibenci kan. Dia anggapnya kelakuan yang gak baik. Dan gak bener. Anaknya dikelantarkan. Iya. Orang begitu jangan begitu. Seharusnya. Kalau memang dia membantu. Kalau memang dia menyampaikan pembicaraan. Yang bagus. Yang enak. Jangan ngadu domba orang. Itu bahaya penyakit itu. Iya gitu. Dan tidak boleh juga Pak. Cuma katanya. Sepertinya. Diduga itu tidak boleh. Ya Pak. Karena kan tidak ada bukti ya Pak. Ya memang. Tidak ada bukti. Cuma kan. Sudah diakui. Dari pihak ini. Di sana kan. Ya makanya. Karena mereka dapat informasi itu. Datang ke sini. Marah-marah. Akhirnya diambil lah. Jadi dia diambil secara paksa oleh mereka. Ya. Itu. Itu kejadiannya. Kapan? Jumat. Pagi-pagi. Kenapa ngelapor sama saya? Karena itu dia ngambilnya jam 7. Kita kan ada berangkat. Sengah 7. Kita mau berangkat kerja Pak RT. Iya. Paling tidak kan. Harus ada laborat. Iya. Tadi juga kita. Koordinasi Pak di sana. Sama RT RW di sana. Sama. Makanya tadi Pak RT RW di sana. Menyampaikan. Ibu. Tolong dikasih tahu. Pihak RT RW di lingkungan ini. Bahwa nanti. Ini kan dalam proses mereka berpisah nih Pak. Jadi dia mereka minta juga. Kalau nanti pihak keluarga datang ke sini. Buat ngelihat cucunya diperbolehkan. Terus kemudian kalau bapaknya nanti. Dari bapaknya si anak nih mau datang diperbolehkan. Nah gitu Pak. Jadi nggak ada yang ribut-ribut lagi. Nggak ada yang kayak berantem-berantem lagi. Iya. Jadi bisa. Jadi Pak RT RW di sini juga nanti. Kalau misalnya. Jadi kontrol juga Pak. Jadi penengah juga. Tapi untuk penyelesaiannya seperti kayak apa Bu. Sudah dikelirkan urusannya. Tadi suaminya kan kerja Pak. Jadi yang tadi kita ketemu di sana orang tuanya. Jadi tadi kita ambil bayi. Karena ada orang tua di sana. Jadi kan. Karena ini udah lima hari nggak menyusui. Makanya tadi saya bilang. Diambil Pak. Supaya dia tetap disusui. Nah tadi dia pesennya gitu. Jadi tolong. Suhu saya dijaga. Dirawat. Diasu. Dikasih makanan yang baik. Ya gitu. Tadi Bu sudah pesennya. Terus juga disampaikan. Nanti dia ngomong sama anaknya. Jadi nanti kalau misalnya dari sana. Pak RT, Pak RW disana mau datang ke sini. Minimal Pak RT, RW disini tahu lingkungan. Bahwa memang mereka datang ke sini. Silaturahmi lagi lah Pak gitu. Jadi saya bilang. Kalaupun memang yang mau berpisah. Berpisah baik. Baik tuh. Kemudian anak tetap harus ada tanggung jawab. Jadi orang tuanya. Betul. Bukan tanggung jawab kakek neneknya. Tapi tanggung jawab orang tuanya. Nah itu yang tadi saya sampaikan disana Pak RT. Jadi apa. Nanti juga biar saya kasih tahu juga nih. Bahwa kita udah ketemu. Saya ketemu Pak RT, Pak RW. Kita juga udah ngomong sama keluarga. Apa yang mereka keluarga disana minta. Kami sudah sampaikan disini. Itu Pak. Iya. Kalau kita menanggung ibu ya. Iya. Kita cuma hanya. Apa. Sebagai ketua lingkungan. Intinya kita cuma hanya meluruskan aja. Betul Pak. Kita tidak memihak. Iya. Mana yang benar dan mana yang salah. Iya betul. Ya. Intinya ya kalau memang. Di dalam hal pernikahan itu kan memang sakral. Kalau bisa kan. Sekali seumur hidup. Betul. Tapi kan. Yang kuasa berhendak lain. Iya. Yang penting. Urusannya. Jangan sampai ada hal-hal yang kita. Tidak inginkan. Seperti kayak gitu Bu. Kita baik-baik lah. Iya. Kita mau bisa-bisa baik-baik. Baik. Kalau kita mau rujuk kembali. Rujuk kembali. Baik-baik. Kenapa? Karena ada buah hati kita. Gitu. Ya kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki rumah tangga kita. Ya mungkin jodoh kita sampai disitu. Cuma nggak boleh. Masing-masing mereka itu kena asutan-asutan orang yang tidak bertanggung jawab. Saling mendelekan. Saling menjatuhkan. Satu sama lain. Itu nggak bagus. Nanti dibantu aja ya Pak untuk bicara sama orangnya. Karena kan kita panggil disini beliau tidak bersedia gitu. Mungkin dengan cara aparat yang datang kesana bicara baik-baik mungkin akan mengerti tujuannya. Masa saudara Pak. Masa saudara. Iya. Ya kalau untuk saudara ya intinya urusannya nanti saudara siapa yang dituakan disini gitu ditegur baik-baik. Mungkin Bapak penengah gitu ya Pak. Ya kalau saya sih cuma hanya penengah Bu. Sepertinya permasalahan di lingkungan, di warga. Saya cuma hanya meluruskan saja. Jangan sampai kita ke bawah kerana hukum. Kalau kita sudah ke bawah kerana hukum repot semua Bu. Bener nggak? Jangan permasalahan kecil kita besar-besarin. Betul Pak. Tolonglah kita selesaikan dengan secara kekeluargaan. Kan enak. Iya. Ya kita. Masalah jodoh Pak itu urusan yang makuasa. Tapi persaudaran kalau bisa jangan sampai putus. Jangan tak putus. Intinya seperti kayak gitu Bu. Tadi saya mah. Saya nih nggak mau sebagai ketua lingkungan saya ini memihak kesana atau memihak. Enggak. Saya nggak bisa begitu. Nanti juga disalahkan orang. Begitu. Udah. Saya juga terima kasih. Sama-sama Pak. Dengan adanya kedatangan ibu. Iya. Saya terpanggil. Tadinya saya nggak tahu. Dalam hal permasalahan ini. Ya sekarang jadi tahu. Iya. Ya intinya kita yang terbaik aja gitu Bu. Jangan sampai berkepanjangan kalau bisa Ma. Iya. Iya. Nah nanti kalau ada omongan orang dari kiri dari kanan. Apalagi masih keluarga. Nanti siapa ini untuk tolong ditemuin. Didatangin dibicarakan baik-baik. Kan enak. Iya. Jangan sampai. Jangan sampai. Mungkin kita mencalakan. Kalau bisa Ma. Jangan sampai diselesaikan aja. Besok-besok dan begitu lagi. Gitu. Ya mungkin dia juga kan yang namanya anak dia. Masa ditelantarkan. Ya mungkin. Ya Alhamdulillah bisa selesai dengan baik sih Pak. Jadi yang penting sudah kembali lagi ke pangkuan ibunya. Ya Pak Meta. Makasih banyak. Sama-sama. Semuanya makasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Gitu ya Ibu. Makasih. Makasih semuanya ya. Alhamdulillah. Parkinson. Jangan sampai. Aaaaah. Jangan sampai. Di relaya angg Ahaaaaah, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton